Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Judy. Bukan nama asli, tapi sekitar dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Kalau Sobat Dulis sering bertanya, siapa sih yang bikin artwork dari semua kartu Yu-Gi-Oh! Yang jelas pembuat awalnya adalah Sang Master Kazuki Takahashi, tapi memang sih nggak semua artwork itu BIO yang buat ya. Jadi beberapa juga ada yang dibuat oleh tim desainernya Konami. Tapi sebetulnya dari ribuan kartu Yu-Gi-Oh! yang ada, para fans juga ikut serta dalam pembuatan artwork-artwork kartu Yu-Gi-Oh! Dan kartu ini bukan sekedar buatan fans yang Sobat Dulis sering melihat di internet, tapi betul-betul artwork buatan fans yang juga dicetak secara ofisial oleh Konami. Penasaran gimana artwork sebelum jadi dan kartunya sekarang? Inilah daftar 16 kartu buatan fans yang dicetak oleh Konami. Check it out! Pertama, Tongue Twister. Monster lidah berdigi dan bermata satu ini cukup serem ya kelihatannya. Monster Darkfin berlevel 6 ini memiliki efek jika kartu ini dipanggil melalui Tribute Summon sebelumnya ketika terkirim ke Graveyard Draw 2 kartu dan Banis kartu ini. Tongue Twister ini memang kartu lumayan jadul, muncul di sekitar tahun 2007 melalui booster Gladiators Assault dan nggak tanggung-tanggung dicetak dalam Secret Rare. Tapi sampai sekarang belum ada versi cetak ulangnya. Kelihatan banget ya disini masih memakai istilah Remove From Play, bukan Banis. Artwork awal kartu ini dibuat oleh Shamus B asal New York pada event Yu-Gi-Oh! Design Your Destiny Card Contest yang diselenggarakan oleh 4Kid dan Upper Entertainment. Jadi Shamus B ini dipilih sebagai pemenang di kontes desain untuk anak umur 3-7 tahun. Jadi wajar aja ya kalau bentuknya tuh seperti ini, tapi jelas langsung dipoles biar lebih enak dipandang. Walaupun kartu buatan fans, monster ini pernah muncul di Yu-Gi-Oh! Zial episode 19 dan digunakan oleh seorang pelayan restoran saat berduel dengan seorang bapak-bapak bernama Kenichi. Di duel yang nggak jelas detailnya itu, sang pelayan memanggil Tongue Twister dan mengalahkan bapak-bapak yang menantangnya tersebut. Kedua, Screech. Monster Water Reptile berlevel 4 ini memiliki efek jika hancur karena battle, kirimkan 2 Monster Water dari deck ke Greyguard. Screech ini juga didapatkan dari kontes yang serupa dengan Tongue Twister. Hanya saja Christian L yang mendesain artwork kartu ini merupakan pemenang dari kontes desain untuk anak umur 8-12 tahun. Kalau dilihat-lihat sih dari segi bentuk memang nggak jelas ya si Screech ini, ngeri-ngeri gimana gitu. Tapi kalau dilihat baik-baik, Screech ini mirip dengan makhluk yang ada di game Silent Hill 3 yang bernama Numbody. Makhluk aneh berkaki 2 yang sering muncul dari kegelapan. Ketiga, Dragon Eyes. Monster Water Dragon berlevel 5 ini memiliki efek jika lawan melakukan special summon kecuali saat damage type, bisa discard kartu dan special summon Dragon Eyes dari tangan. Tapi cuma boleh ada 1 Dragon Eyes aja di field. Artwork kartu ini didesain oleh Adam V yang memenangkan kontes desain di event yang sama dengan yang diikuti desainer Tongue Twister dan Screech. Tapi Adam V ini menangkan untuk kontes desain umur 13-17 tahun. Tapi balangnya kartu ini sempat salah cetak dan namanya malah jadi Super Vehicroid Stealth Union. Tapi sekarang udah bener lagi sih. Sepertinya monster ini terinspirasi dari Alastor, salah satu boss monster di game Painkiller. Dari segi bentuk, apalagi dari kepalanya itu bisa dibilang mirip banget ya. Hanya saja Alastor ini berwarna merah. Sedangkan Dragon Eyes dibuat dengan mayoritas biru dan putih. Keempat, Release the Starbird. Monster Wind Wing Beast dengan level 3 ini memiliki efek saat damage type akan mendapatkan tambahan attack untuk setiap level yang dimiliki monster lawan yang diajak bertarung. Dan setelah monster ini nyerang, itu bakal terbenis di akhir damage type dan bakal balik lagi ke field di awal battle phase sobat duelis berikutnya pada posisi menyerang. Monster ini didesain oleh Kimura Kaori yang menangkan sebuah kontes desain kartu ketika Yu-Gi-Oh! GX baru tayang di Jepang sana. Sampai sekarang Yudi belum menemukan desain asli dari kartu ini. Tapi yang pasti monster ini juga pernah muncul di Yu-Gi-Oh! GX episode 80 dan langsung digunakan oleh Yuki Judai. Tapi monsternya itu beda banget dengan versi kartu aslinya karena digambarkan bener-bener lebih berasa kartun. Mungkin aja sih desain kartu aslinya itu memang serupa dengan desain yang ada di animenya ini. Kelima, Vampire Dragon. Monster Dark Zombie berlevel 5 ini memiliki efek jika monster ini dipanggil melalui Tribute Summon sebelumnya. Ketika monster ini terkirim dari field ke graveyard, sobelis bisa menambahkan satu monster level 4 atau di bawahnya dari deket tangan. Monster ini didesain oleh Christopher B. yang menangkan kontes desain Duel to Rule yang diselenggarakan oleh 4Kids. Namun karena page website-nya itu udah mati, jadi Yudi nggak bisa mengakses original art dari kartu ini. Yang pasti Vampire Dragon juga pernah muncul sebagai cameo pada episode 126 di Yu-Gi-Oh! Arc 5 ketika sedang diserang oleh Barbaro saat akaba Leo sedang menceritakan kisah tentang Real Solid Vision. Keenam dan ketujuh, Drill Synchron dan Drill Warrior. Dua monster ini memang harus dibahas sekaligus karena saling berhubungan. Tuner monster level 3 ini punya efek bisa membuat monster warrior yang Sobatulis miliki memberikan piercing damage dan sekali pergelirannya jika Sobatulis memberikan battle damage kepada lawan bisa draw satu kartu dari deck. Nah, si Drill Synchron ini dibutuhkan sebagai tuner khusus untuk memanggil Drill Warrior. Synchron monster berlevel 6. Monster ini tuh punya efek yang unik, jadi sekali pergelirannya bisa membuat attack monster ini jadi setengah dan monster ini tuh bisa menyerang langsung pemain lawan di geliran ini. Sekali pergeliran juga bisa discard satu kartu dan banish monster ini. Saat standby face Sobatulis berikutnya, monster ini bakal balik lagi ke field, plus kemudian bisa menambahkan satu monster dari graveyard ke tangan. Efek yang cukup berguna di duel jaman sekarang karena dengan membenis kartu ini, Sobatulis itu punya space untuk memanggil monster dari extra deck lainnya. Kedua monster ini didesain oleh Horuki Kouta sebagai salah satu monster yang terpilih pada kontes desain kartu yang diselenggarakan saat Yu-Gi-Oh! 5DS tayang di Jepang. Gak cuma dijadikan kartu beneran, kedua monster ini pun tampil perdana di Yu-Gi-Oh! 5DS episode 74 dan digunakan oleh Pudu Yusei langsung saat melawan Bruno alias Anti-Money. Kalau dari segi desain bisa jadi Drill Warrior itu terinspirasi dari Garen Leggen, sebuah robot dari salah satu anime di Jepang. Jadi robot yang satu ini tuh memiliki senjata-senjata berbentuk Bor. Ada yang Bornya di sekujur tubuhnya, ada juga Bor super besar untuk melakukan lawan-lawannya. Pokoknya kalau dari segi bentuk itu bener-bener mirip ya dengan Drill Warrior yang juga bersenjata Bor. Kelapan, Splendid Rose. Monster Synchro Wind Plant level 6 ini membutuhkan 1 tuner plus 1 non-tuner atau lebih sebagai materialnya. Memiliki efek sekali pergiliran bisa banish 1 monster plant dari graveyard dan target 1 monster milik lawan. Dan attack monster tersebut akan jadi setengah di giliran ini saja. Dan ketika Splendid Rose ini sudah berhasil melakukan serangan, bisa banish 1 monster plant dari graveyard dan Splendid Rose juga bisa melakukan serangan kedua. Tapi attacknya tuh bakal dikurangin jadi setengah sampai giliran selesai. Jadi ini tuh efek yang cukup berguna bangetnya untuk last hit, jadi untuk membuat life point lawan langsung jadi 0. Splendid Rose ini didesain oleh Suji Yuya, yang juga terpilih pada kontes desain kartu yang diselenggarakan saat 5DS tayang di Jepang. Splendid Rose pun digunakan oleh Aki Izayoi saat dirinya melakukan riding duel untuk mendapatkan, ya bisa dibilang sim untuk dapat mengikuti riding duel sesungguhnya. Karena Splendid Rose ini memiliki kostum belang berwarna hitam dan hijau, bisa jadi penggunaan warna ini terinspirasi oleh Kamen Rider Double, tepatnya pada form Cyclone Joker. Apalagi atribut Splendid Rose itu win. Plus ilustrasi serangan dari efek kedua Splendid Rose itu digambarkan sebagai tendangan dari monster ini. Jadi layaknya serangan pamungkas para rider, yaitu Rider Ki. Kesembilan, Chaos King Archvin Monster Synchro Dark Level 8 ini juga butuh synchro material yang super generic, yaitu 1 tuner plus 1 non-tuner atau lebih. Chaos King Archvin juga punya efek yang oke punya, jadi ketika melancarkan serangan, Chaos King Archvin bisa menukar semua attack dan defense monster al-lawan. Kalau dulu tuh strong banget ya monster ini, kalau sekarang kurang begitu efisien karena link monster itu gak punya defense, artinya attack monster link itu gak akan terpengaruh sama efek monster ini. Chaos King Archvin didesain oleh Ogura Hayate yang juga terpilih pada kontes desain kartu yang diselenggarakan saat 5DS Taeng Jepang. Chaos King Archvin ini langsung digunakan oleh Jack Atlas dan merupakan kartu yang dipinjamnya dari salah satu polisi bernama Kazama Soichi. Jack menggunakan synchro monster ini untuk melahkan kepala geng yang melukai Kazama Soichi. Ke 10, Bird of Roses Monster Wind plan berlevel 4 ini memiliki efek ketika monster dalam posisi menyerang ini hancur karena battle dan terkirim ke graveyard, bisa special summon 2 monster tuner bertipe plan dari deck dalam face up defense position. Bird of Roses ini didesain oleh Hirasawa Kento yang juga terpilih pada kontes desain kartu yang diselenggarkan saat 5DS Taeng Jepang. Bird of Roses ini digunakan oleh Ruka saat dirinya bersama Rua duel melawan Luciano yang ada dalam bentuk anak-anak biasa walaupun pada akhirnya memperlatkan wujud hasilnya sebagai Iester. Ke 11, Morphtronic Vacuumar Vacuumar Seperti layaknya monster Morphtronic lainnya, Vacuumar juga memiliki efek yang berbeda saat posisi menyerang ataupun bertahan. Saat ada di posisi menyerang, sekali pergelirannya bisa gedemkan 1 kartu yang terpasang ke Vacuumar untuk memberikan 500 damage ke lawan dan saat posisi bertahan, sekali pergelirannya bisa menjadikan 1 monster lawan yang ada dalam keadaan face up attack position untuk menjadi equip dari Vacuumar. Tapi cuma boleh equip 1 kartu aja dengan efek ini, tapi ini tuh adalah efek yang cukup menyebalkan. Morphtronic Vacuumar ini didesain oleh Toyoshima Kazumi sebagai desainer terakhir yang terpilih pada kontes desain kartu yang diselenggarakan saat 5DS Taeng Jepang. Kartu ini pun digunakan saat Rua berduel lanjutan bersama dengan Ruka tentunya dalam melawan Luciano yang sudah dalam wujud Iester. Ke 12, Beci-beci-baci Monster Light Insect berlevel 3 ini punya efek untuk memperkuat Exist Monster yang menggunakan Baci-baci-baci sebagai Exist materialnya. Jadi Exist Monster tersebut bakal bisa memberikan piercing damage. Efek sederhana tapi bakal berguna banget pada kondisi tertentu. Monster ini didesain oleh Keisuke Takazawa yang menangkan kontes menggambar yang diumumkan pada serial Yu-Gi-Oh! Zial. Baci sendiri disadarkan sebagai lebah layaknya monster yang menjadi desain dasar dari monster yang satu ini. Sebenarnya lebah bahasa Jepang itu Hachi tapi Baci juga bisa diartikan sebagai lebah. Dan Baci-baci itu bisa dianggap sebagai sound effect dari suara lebah dan juga bisa diartikan sebagai sound effect dari suara listrik. Seperti yang terlihat pada desain kartu ini yang merupakan lebah berlistrik. Baci-baci-baci langsung digunakan oleh Tsukumo Yuma di Yu-Gi-Oh! Zial episode 74. Yuma pun membuat level monster ini menjadi 4 dan menggunakannya bersamaan dengan Goblin Empor sebagai exist material untuk memanggil Utopia dan jadinya Utopia itu bisa langsung memberikan piercing damage. Ketiga belas, Dote Dotengu Monster Windfin berlevel 3 ini memiliki efek yang sangat unik. Jika monster ini terkirim ke graveyard karena efek kartu lawan bisa target satu monster lawan dan balikin ke tangan. Jadi mau terkirim dari tangan, dari field atau bahkan dari deck sekalipun efeknya bakal tetap terpicu. Monster ini didesain oleh Inagaki Iori yang juga terpilih dalam kontes mengambar yang diumumkan pada serial Yu-Gi-Oh! Zial. Seperti pada namanya, kartu ini memang didesain berdasarkan Tengu, makhluk mitologi Jepang yang bersayap gagak dan memiliki hidung besar. Dote Dotengu pun digunakan oleh Tsukumo Yuma saat berduel melawan Katagiri Daisuke yang dirasuki oleh Baryan nantinya. Yuma pun menggunakan efek dari Dote Dotengu untuk mengembalikan Ultimate Trainer ke Extra Deck namun upa ini gagal karena Ultimate Trainer dapat membuat dirinya kebal terhadap efek saat ditarget oleh monster lawan. Keempat belas, Tata Kawa Knight Monster Art Warrior level 4 ini memiliki efek jika aktifasi spell trap sebuah tulis kena nikit lawan kartu ini bisa dikirimkan dari tangan untuk memberikan 1500 damage ke lawan setara dengan attack yang dimiliki oleh Tata Kawa Knight ini. Tata Kawa Knight ini didesain oleh Takamizawa Hayato yang juga terpilih dalam kontes mengambar yang diumumkan pada serial Yu-Gi-Oh! Zial. Tata Kawa Knight pun digunakan oleh Yuma saat berdua melawan Jinggunji Mamoru yang nantinya juga dirasuki oleh Baryan. Clear Rope milik Yuma itu kena negat oleh Norito The Moral Leader milik Mamoru dan berkat saran astral Yuma pun menggunakan kemampuan Tata Kawa Knight untuk memberikan 1500 damage langsung kepada Mamoru dengan membuang monster tersebut dari tangan ke graveyard. kelima belas, Performapal Tram Witch Monster Pendulum Darkspell Caster berlevel 1 ini punya efek yang sangat mendukung fusion. Memiliki Pendulum Efek, sekali pergilirannya bisa melakukan fusion summon menggunakan monster-monster yang Sobat Luis kenalikan sebagai fusion material. Dan Tram Witch juga punya monster efek yaitu bisa dikorbankan untuk menambahkan satu polymerization dari deck atau graveyard ke tangan. Monster ini didesain oleh Imae Mizuki yang berumur 9 tahun. Desain monster miliknya ini terpilih pada event Yu-Gi-Oh! Arc 5 Commemoration Start Monster Design Contest tapi efek yang didesain oleh Imae Mizuki ini berbeda dengan efek Tram Witch yang kita kenal sekarang. Efek yang dipilihkan oleh Imae Mizuki adalah dengan mengurangkan 1000 life point Tram Witch bisa menyerang semua monster lawan yang memiliki atribut yang sama dengan monster ini. Mungkin karena attack monster ini tuh gak gede-gede amat jadi efeknya pun diubah. Monster yang ini tuh cukup sering digunakan oleh Sakaki Yuya muncul pertama kali pada Yu-Gi-Oh! Arc 5 episode 26 saat Yuya melawan Gong Genzaka. Yuya menyimpan monster ini di Pendulum Zone dan langsung menggunakan Pendulum Efek dari Tram Witch untuk melakukan fusion summon dengan menggunakan Odd Eyes Pendulum Dragon dan Stargazer Magician sebagai fusion material untuk manggel Rune Eyes Pendulum Dragon. 16. Tyler the Great Warrior Monster Earth Warrior berlevel 8 ini gak bisa dipanggil melalui special summon dan punya efek yang cukup sederhana yaitu ketika berhasil menghancurkan monster lawan lewat battle lawan akan terkena damage sejumlah attack monster yang Tyler hancurkan. Walaupun dari segi efek biasa aja untuk monster berlevel 8 tapi ada kisah yang lumayan memiliki di balik monster yang satu ini. Monster ini didesain oleh Tyler Gesell. di tahun 2002 didiagnosis menderita kanker liver yang sangat langka. Dengan kondisinya ini Tyler harus melakukan operasi yang mengangkat sampai dengan hampir 25% livernya. Melihat perjuangan dari Tyler, Make a Wish Foundation memberikan kesempatan Tyler untuk bisa mendesain kartu permainan kesayangannya yaitu Yu-Gi-Oh! Melalui organisasi non-profit ini Tyler pun mendesain Tyler the Great Warrior sebagai perwujudan perjuangan yang sedang bangkit dari pemulihan pasca operasi. Di tahun 2005 pun kartu ini terwujud dan Tyler bersama keluarga mendapatkan kesempatan dari 4Kids Entertainment untuk melakukan tour di fasilitas Yu-Gi-Oh! Dan akhirnya Tyler pun sehat kembali setelah perjuangannya melawan kanker yang ganas tersebut. Judy belum menerima informasi yang jelas apakah kartu ini hanya satu-satunya di dunia atau tidak. Tapi yang pasti versi bajakannya jelas banyak redak. Portal-portal berita yang memuat kisahnya pun sudah menghapus halaman tentang berita ini jadi Judy pun tidak menemukan desain asli dari kartu yang satu ini. Melalui interview di sekitar tahun 2015 Tyler Gesell masih nampak terlihat memegang kartu kebangganya tersebut. Sempat terpikir olehnya untuk menjual kartu tersebut dan dari beberapa penawaran bahkan ada yang sampai melebihi 75 ribu dolar Amerika. Angka yang sangat fantastis untuk satu kartu saja walaupun bisa saja sih orang tersebut iseng saja nyebut angka. Tapi kartu yang satu ini memang bisa dihargai sangat tinggi karena kelangkaannya. Bahkan diruga hanya satu-satunya di dunia. Oke itulah 16 kartu buatan fans yang benar-benar dijadikan kartu oleh Konami. Berkat desainer-desainer dari Konami gambar-gambar anak dan remaja ini pun disulap menjadi kartu juga yang hampir semua diantaranya bisa kita sentuh sampai sekarang ini. Jangan lupa subscribe untuk terus membawakan info terbaru dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Boleh like dan share juga video ini agar sobat tulis yang lain juga tahu ada berapa artwork kartu Yu-Gi-Oh! yang sebetulnya dibuat oleh para fans. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya dan jelah terus tulis Indonesia. sub indo by broth3rmax